Intro Daruh hidup dan metamorfosis sempurna kubu-kubu Intro Metamorfosis kubu-kubu 1. Telur 2. Ulat 3. Kepompong 4. Kubu-kubu Intro Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga Kali ini kita akan membahas mengenai Daruh hidup dan metamorfosis kubu-kubu Daruh hidup kubu yaitu dari telur kubu yang menetas kemudian tubuh memasuki tahap larva Kemudian berkembang menjadi pupa atau kupompong selanjutnya pupa berubah menjadi kubu dewasa Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan ciklus yang sama dan akan berulang kembali Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu 1. Fase telur Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat Tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman Yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari Bergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada 2. Fase ulat atau larva Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva atau juga bisa dikatakan sebagai ulat Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting 3. Fase kepompong atau pupa Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh Ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong Kepompong, biasanya berwarna hijau atau coklat Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktifitas Tetapi sebenarnya, di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari Bergantung dari jenis spesiesnya sendiri 4. Fase kupu bewasa atau imago Kupu juga tak akan memasuki fase bewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya Kopu kemudian akan membuka darah ke dalam sayap Untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu pengepakan sayapnya Biasanya, dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut Dan mencari makanan berubah netar untuk bertumbuh kembang Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi Setelah kawin, kupu bertina akan bertelur Kupu biasanya akan meletakkan penuhnya di bagian bawah atau ujung daun Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru Dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya Karena kupu mengalami 4 fase tahapan ketumbuhan Maka dapat disebutkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna Itulah penjelasan lengkap mengenai daun hidup dan metamorfosis kupu Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar kita semangat untuk menikmati video bermanfaat lainnya Sampai juga kembali di video menarik kami lainnya Terima kasih sudah menonton!